diameter lingkaran kemudian untuk jari-jari lingkaran itu adalah jarak antara B dan O seandainya ini ada B dan O ini adalah jari-jari lingkaran sama aja mbak disjungsikan tinggal kalau seandainya disjungsikan tinggal kalau ada benar, kalau konjungsi tadi kan kalau ada benar dan benar dia bernilai benar semuanya kalau disjungsikan tinggal balik berarti kalau ada salah dan salah dia bernilai salah yang lainnya dia bernilai benar sebenarnya caranya sama sama aja, sama aja caranya cuma nanti lihat aja waktu apa tergantung dia konjungsi atau disjungsi kalau seandainya konjungsi nyelesainya kan kalau ada benar dan benar dia benar yang lainnya salah tapi kalau ada disjungsi berarti dia salah dan salah dia bernilai salah yang lainnya dia akan bernilai benar cuma kita aja cuma kebalikannya oke sekarang kita lanjut ke yang trigonometri nanti kalau seandainya ada soal gak paham gak apa-apa ditanyain aja kalau lagi nyoba-nyoba kalau lagi nyoba-nyoba itu gak paham ditanyain kemudian untuk trigonometri disini kita lanjut yang trigonometri jarak antara C dan A itu kita sebut sebagai diameter lingkaran sedangkan untuk jarak dari O ke B disini adalah jari-jari lingkaran kemudian kita tahu bahwa kalau sudut dari A O C itu adalah sudut 180 karena dia setengah lingkaran berarti sudut A O C itu adalah 180 derajat ya kan karena dia adalah benilai setengah lingkaran rumus sendiri untuk rumus lingkaran tahu gak rumus lingkaran itu apa keliling lingkaran itu keliling lingkaran itu adalah rumusnya 2PR itu adalah rumus untuk lingkaran ya kan sedangkan untuk rumus dari setengah lingkaran berarti dia bingung gak ya ini tulisannya keliling dari setengah lingkaran sama dengan halaman 81 setengah dikali dengan 2PR 2PRnya dari mana? dari nilai keliling dari lingkaran berarti 2PR berarti kalau ada setengah-setengah disini dicoret berarti keliling dari setengah lingkaran tinggal menjadi PR PR disini oke eh sudah kemudian dilanjut ya kalau gak faham nanti tanya sekarang kita ada sudut AOC AOC dibandingkan dengan sudut AOB mungkin ini sebenarnya gak begitu begitu hanya tahu saja eh sorry AOB disini halaman 81 ya kalau yang bisa nyemak buku disini ada sudut AOC kemudian dibandingkan dengan sudut AOB dimana itu sudut AOC itu sama dengan BS dari ABC karena AOC karena AOC kan disini AOC berarti dia AOC berarti dia ABC ya kan kemudian dibagi dengan BS itu panjang busur mbak ya panjang busur dari AB oke sorry kalau tulisannya agak jelek kemudian disini AOC AOC itu kan dia sama dengan sudut 180 AOC kan dia 180 ya kan kemudian untuk AOB dia disini disebutkan satu radian ya kan kemudian akan sama dengan sudut ABC sudut ABC tadi adalah PR disini PR sedangkan untuk AB sendiri dia adalah R jarak dari jari-jari lingkaran kemudian kita bisa R nya kita coret kemudian pi radian dikalikan silang akan sama dengan 180 ini adalah 180 jadi nanti kalau ada pernyataan atau ada pertanyaan pi radian satu pi radian itu 180 itu adalah nilai baku yang harus diingat oke sampai disini paham mau ditulis ada pertanyaan sampai di sini ini faham ada pertanyaan belum faham yang belum faham di sebelah mana mbak selamat menikmati oke, saya ulang ya seandainya ini ada lingkaran ini lingkaran disini ada garis tengah, yaitu ada titik A dan C A dan C disini panjang AC disini adalah disebut diameter lingkaran kemudian disini ada disini berarti diameter lingkaran kemudian panjang B, A disini itu adalah jari-jari atau kita sebut R, begitu juga dengan panjang O ke B disini juga kita sebut jari-jari lingkaran atau R kemudian sudut antara A, O, B ini satu radian kita sebut satu radian kemudian kita tahu bahwa sudut dari lingkaran adalah 360 derajat sehingga untuk sudut dari setengah lingkaran berarti adalah 360 dibagi 2 berarti 180 derajat ya kan kemudian jika kita dari lingkaran ini ada sudut A, O, C berarti kan dia akan bernilai setengah lingkaran berarti sudutnya akan bernilai 180 ya kan disini kemudian kita tahu kita juga pernah belajar bahwa keliling untuk lingkaran itu adalah 2 PR itu adalah rumus baku panjang keliling dari lingkaran kemudian jika ada ada lingkaran A, B, C berarti kan dia akan setengah lingkaran karena ada A disini A, B, C berarti dia setengah lingkaran berarti keliling setengah lingkaran adalah setengah dikali dengan keliling lingkaran keliling lingkarannya tadi adalah 2 PR berarti setengah kali 2 PR disini ada setengah ada 2 berarti dicoret nilainya keliling setengah lingkarannya tinggal PR sampai disini faham? sampai disini faham? apa? masih bingung? oke kemudian kita disini akan mencari berapa sih satu radian P radian itu nilainya kemudian untuk membuktikan untuk mendapatkan nilai P radiannya berarti disini kita akan membandingkan sudut dari A, O, C dibagi dengan sudut A, O, B kemudian sudut disini akan berbanding dengan panjang sisi atau panjang busurnya yaitu A, B, C dan A, B karena disini kan A, O, C A, O, C A, O, C berarti dia akan bernilai setengah lingkaran ya kan kalau ada sudut A, O, B berarti dia akan bernilai R disini berarti kalau disini ada sudut A, O, C dibanding sudut A, O, B berarti akan dengan panjang busurnya A, B, C dan panjang dari A, B tadi kan kita sudah dapatkan kalau seandainya keliling dari lingkaran tadi A, B, C adalah P, R sedangkan untuk sudutnya adalah 180 berarti disini kita tulis untuk sudut A, O, C yaitu 180 sedangkan sudut untuk A, O, B disini kita misalkan dia adalah satu radian atau satu R berarti kita tulis satu radian sedangkan untuk panjangnya tadi adalah untuk sudut A, O, C adalah P, R sedangkan untuk sudut A, B yaitu R disini ada nilai R dan R kita coret kemudian kita kalikan silang berarti adalah P radian itu akan sama dengan 180 itu ini adalah catatan yang harus kita ingat ini harus diingat ini kalau P radian itu 180 sampai disini ada pertanyaan sudah bingung masih bingung ok sekarang kita naikin dulu ya nanti kalau mau dihitungin bilang ya mbak ya mungkin kalau sudah ada contoh mungkin akan paham kita tarik ke bawah sudah sampai sini sebelahnya 180 ini ini ya mbak ya ini apa ini kalau ini PR tadi kan di atas kita sebutnya ini PR R itu kan jari-jari tinggalkan terima kasih P, P, P bukan H, P mbak P, P bukan H P itu 3,14 itu loh 22 per 7 itu loh 22 per 7 atau biasanya kalau dalam bentuk koma 3,14 itu HR dari sini dari sini dari sini dari rumus dari gambar ini nilai HRnya tadi kalau sudah bilang ya kita lanjut nanti kelasnya yang lainnya sudah ya oke sudah semuanya sekarang kita lanjut untuk yang contoh soal contoh soal yang halaman 81 disitu kan kita disuruh mengubah ubah ke dalam radius untuk sudut 120 sudut 120 kita disuruh mengubah dalam bentuk radian berarti kan tadi kita ketemu bahwa satu radian itu 180 ya kan kalau ada satu radian 180 berarti kita hanya tinggal membagi sudut ini dengan 180 dikali dengan P itu adalah nilainya berarti kalau anda 120 dibagi 80 berarti disini kita hanya tinggal mengecilkan mengecilkan nilainya kita bagi dengan 60 berarti kalau seandainya 120 dibagi 60 berarti dia akan bernilai 2 sedangkan untuk ya masing-masing dibagi 60 masing-masing dibagi 60 berarti kalau ini ada 120 dibagi 60 dia akan bernilai 2 kemudian kalau ada 180 dibagi dengan 60 dia maka dia akan bernilai 3 nilai P nya tetap berarti kalau sudut 120 itu akan sama dengan 2 per 3 P nilainya ini misalkan lagi kalau seandainya kita disuruh menentukan nilai dari 20 eh bukan 20 90 seandainya kita disuruh membentuk sudut mengubah sudut 90 menjadi dalam bentuk P berarti tinggal 90 sorry derajat dibagi dengan 180 hmm dibagi sebentar sebentar berarti tinggal 90 20 derajat dibagi dengan 180 derajat dikali dengan P berarti kalau disini yang atas kita bagi dengan 90 yang bawah juga kita bagi dengan 90 berarti 90 dibagi 90 1 kemudian 180 dibagi 90 berarti dia akan bernilai 2 berarti nilainya adalah setengah P gimana gampang kan oke sekarang kita ubah untuk hitungan yang kedua yang contoh 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 2 itu hitung sin P per 2 cos P ditambah tangan P per 3 kotangan P per 3 ini hanya untuk berarti kan disini ada kalau di yang contoh nomor 2 ada sin ada sin P per 2 kemudian ada cos ada cos kemudian ditambah tangan P per 3 kemudian dikali lagi dengan kotangan P per 3 per 3 berarti semua nilai P ini kita ganti dengan 180 berarti disini akan sudah sama dengan sin 180 dibagi 2 ya kan dikali dengan kotangan eh dengan cos sorry cos 180 kemudian ditambah dengan tangan 180 dibagi 3 dan dikali dengan kotangan 180 dibagi 3 karena nilai P adalah 180 berarti sin 180 dibagi 2 berapa sering 180 dibagi 3 berapa eh bagi 2 berapa berarti dia akan sin 90 dikali dengan cos cosnya tetap karena dia tetap 180 ya kan kemudian ditambah dengan tangan tangannya 180 dibagi 3 berapa 60 kemudian dikali dengan kotangan 180 dibagi 3 berarti kotangan 60 ya kan untuk nilainya nanti terakhir-terakhir sepertinya akan ada nilai berapa nilai sin 0 di belakang disini akan saya kasih tahu langsung berarti kalau sin 90 itu sama dengan 1 kemudian cos 180 itu adalah negatif 1 nanti di belakang kita akan belajar tentang ini kemudian tangan 60 yaitu akar 3 kotangan 1 per 3 akar 3 berarti dikali 1 per 3 akar 3 berarti ada 1 dikali dengan min 1 berarti dia akan bernilai min 1 kemudian ada 1 per 3 dikali dengan 1 per 3 akar 3 dia akan 1 per 3 dikali 1 per 3 akar 3 dikali dengan akar 3 dia akan menjadi akar 9 akar 9 dihilangin akarnya akan menjadi 3 berarti 3 per 3 akan sama dengan 1 berarti nilainya adalah sama dengan min 1 ditambah 1 dia akan bernilai 0 untuk nilai sin 90 kos 180 ini akan kita bahas di belakang nanti akan ada bab sendiri untuk menentukan sin kos itu berapa ada pertanyaan sampai disini itu rumus itu ketetapan tapi nanti di bab selanjutnya kita akan belajar itu untuk sekarang ditulis saja kalau kos 90 itu 1 kalau kos 180 itu negatif 1 ini ditulis dulu satu-satu dari atas nanti kalau tidak paham baru ditanyakan yang mana yang tidak paham 2 2 3 3 Terima kasih. 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 Terima kasih.